Kejaksaan Agung kemarin memeriksa Menpora Dito Ariyotejo terkait dugaan aliran dana dari kasus BTS 4G Kominfo. Partai Nasdem menilai pemeriksaan Dito merupakan bagian dari proses hukum dan peradilan yang berlaku. Sekian Nasdem, Hermawit Tasli menyatakan pemeriksaan Menpora merupakan bagian dari proses mencari keadilan dalam proses peradilan. Senin kemarin, Menpora Dito Ariyotejo diperiksa Kejaksaan Agung selama 2 jam. Dito diklarifikasi soal isu terima dana 27 miliar rupiah dari proyek BTS Kominfo. Isu Menpora terima dana 27 miliar rupiah terungkap dari berita acara pemeriksaan salah satu terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan. Menpora diperiksa, nanti ada yang lain lagi diperiksa. Itulah bagian dari proses mencari keadilan dalam sebuah proses peradilan. Saya kira cukup ya. Terima kasih.